Intro LSM Forum Rakyat Pembela Bangsawan Negara atau Farbeban Kalimantan Selatan Pemuda Islam Kalimantan Selatan Wan IPPI Kalimantan Selatan Melakukan aksi di halaman kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan Pesukan Senin 31 Oktober 2022 Ada sejumlah tuntutan yang disampaikan salah satunya terkait longsor Dan terjadi di Jalan Nasional Kecamatan Satu Ika Bupaten Tanah Bumbu LSM Forum Rakyat Pembela Bangsawan Negara atau Farbeban Kalimantan Selatan Pemuda Islam Kalimantan Selatan Wan IPPI Kalimantan Selatan Melakukan aksi di halaman kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan Pesukan Senin 31 Oktober 2022 Ada sejumlah tuntutan yang disampaikan salah satunya terkait longsor Dan terjadi di Jalan Nasional Kecamatan Satu Ika Bupaten Tanah Bumbu Nah hingga saat ini masih menjadi permasalahan bersama Ketua Farbeban Kalimantan Selatan Din Jaya Wayadita Kuni Prima TV Menginginkan agar terjadinya longsor di Jalan Nasional Kecamatan Satu Ika Bupaten Tanah Bumbu ini bisa segeranya dilakukan perbaikan Menurut Din Jaya pihaknya menduga terjadi longsor ini justru karena mendapat perhatian serius dari pemerintah terkait Sehingga diharapkan Kejati Kalimantan Selatan turun langsung melakukan pemantauan terkait longsornya Jalan Nasional tersebut Jadi yang pertama, ADN kami di Kejaksian Singgir dan Nasional ini meminta kepada pihak Kejaksian Singgir agar jemput bola Tidak menunggu bola Yang mana kasus longsornya Jalan di kilometer satu di satu Satu itu kami kira dan kami juga Ini ada pembiaran baik dari Bupati Kepala Dina JPR dan juga Kepala Dina JPR Mereka setiap hari lalu-lalang di sana Masa tidak tahu bahwa di kanan kiri itu ada sengseng yang tertampang Untuk penambang-penambang yang dekat dengan jalan Nah inilah kenapa kami menduga ada pembiaran dari mereka-mereka itu Kami juga menduga mungkin ada kemasukan angin Nah inilah yang kita sangat tidak harapkan Dan kepada Kejati kita minta untuk diusul Sementara itu, Kasih Penkum Kejati Kalimantan Selatan Romando Menghargai terhadap ada beberapa tuntutan yang diajukan oleh bebuan LSM Terkait permasalahan yang terjadi di Kalimantan Selatan Salawas ini Romando juga mengucapkan terima kasih kepada LSM Dan telah ikut membantu mengusul terkait kasus pemberantasan korupsi di Kalimantan Selatan Kami menghargai depan mengucapkan terima kasih Untuk kreatifan dari rekan kami Om Din Jaya Saya sama beliau ini Saya baru pertama kali menunjukkan sini Saya nanti sama beliau Jadi ya terima kasih pak Artinya nanti suratnya kasih ke kami Biar kami terus berpikir Terkait dengan HSU tadi juga Itu nanti kita lihat dulu pak perkembangannya Karena itu kan yang tangannya sebelumnya KPK Apakah dimungkinkan untuk kemudian Di bidang-bidang oleh pihak Jakarta Nanti diingat Bikin aja laporannya Teruskan ke pikiran yang kami teruskan Terima kasih Terima kasih Terima kasih